Intro Nama saya Ahmad Ayub Saya dari jurusan Tetris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Saya anak ketujuh dari tujuh bersaudara Dan dari orang tua yang sangat luar biasa dan tiada duanya Dan Alhamdulillah beliau berhadir untuk menyaksikan saya di wisudan Hingga pada tahun 2015 Saya mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mahasiswa di IA yang padang setingkuan ini Dan Alhamdulillah setelah melalui beberapa tes Saya diterima di jurusan Tetris Bahasa Inggris Sebenarnya Saya mengambil jurusan Tetris Bahasa Inggris ini hanya bermodalkan nekat Kenapa saya bilang? Karena seperti yang saya bilang tadi Bahwa saya alumni pesantren Bahkan pesantren yang sangat tradisional Yang didalamnya Kami sangat jarang untuk belajar Bahasa Inggris Makanya tidak heran dan sangat sering Ditanyakan oleh kawan-kawan saya Bahkan dosen juga Pernah menanyakan apa tidak salah Seorang yang basicnya pesantren tradisional Tapi mengambil jurusan Bahasa Inggris Itulah sekilas cerita saya di awal-awal perkuliahan saya Tapi prinsip saya Bagi seorang laki-laki kalau sudah mengambil keputusan Pantang untuk mundur Walaupun memang Pada awal-awal perkuliahan Pada bulan-bulan pertama Sangat-sangat sulit bagi saya Bahkan Kalau saya melihat Kawan-kawan saya yang pasti menggunakan Bahasa Inggris Dalam perkenalan Melihat dosen-dosen saya Melihat dosen saya mengajarkan Bahasa Inggris itu Saya hanya Heran jadinya Karena saya tidak bisa Menangkapi Atau menangkap Apa sih maksud yang dibilang Bapak itu? Apa sih maksud yang dibilang Bapak itu? Nah kira-kira seperti itulah Hingga dosen saya waktu semester 1 Memberikan saya tugas tambahan khusus buat saya Setelah kelas itu Untuk membuat satu paratrat Dalam satu hari Menggunakan Bahasa Inggris Untuk memperdalam ilmu saya Untuk bisa memperbanyak vocabulary saya Dan Alhamdulillah di semester 5 Saya mendapatkan biarsiswa berprestasi Dan pada tahun 2018 Saya diutus untuk menjadi seorang ejidikator dalam debat di Yogyakarta Di samping perkulian Saya juga mengikuti organisasi-organisasi internal kampus Tercatat pada tahun 2017 Saya masuk anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Pada tahun 2018 Saya diamanahkan untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padang Sedimpuan Kami melakukan berbagai macam kegiatan Mulai dari bedah buku, seminar, faktis sosial, dan lain sebagainya Nah, dari situlah saya mempelajari bahwa Kita sebagai mahasiswa Tidak hanya bisa belajar di dalam kelas Tapi di luar kelas termasuk organisasi adalah wadah kita untuk belajar Waktu saya di Dema Saya pernah memberikan kata sambutan Memangnya Awalnya saya sangat semangat Tapi entah kenapa Setelah di podium Dan berhadapan dengan ratusan orang Saya keringat dingin Kaki saya gemetaran Tapi untunglah ada sekat Yang tidak memperlihatkan kaki saya yang gemetaran itu Kalau tidak mungkin, aduh Saya tidak tahu Bagaimana muka saya Waktu itu Tapi hari demi hari Saya terus belajar Belajar dan belajar Nggak akhirnya Kaki yang dulunya gemetaran itu Sekarang Telah Kuat Seakan-akan tertancap Dengan bumi Dan pengalaman yang tadi saya ceritakan Tidak akan pernah ada tanpa rahmat Daripada Allah SWT Dan doa Dukungan yang terjadi henti Daripada orang tua saya Abang-abang saya Kakak saya Teman-teman seperjuangan saya Dan terima kasih Saya ucapkan kepada Unsur pimpinan rektorat GN Padang Serimpuan Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Perguruan Wakil Dekan Kaprodi Dan seluruh Sikitas Akademika Yain Padang Serimpuan Terkhusus Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keburuan Terakhir Saya mengharapkan doa dari kita semua Supaya saya bisa Melanjutkan studi saya ke postgraduate Karena saya teringat hadis Utlubun ilma Walauwissin Tentutlah ilmu itu Walaupun ke negeri Cina Hari ini memang saya di serimpuan Tapi suatu saat Saya yakin Walaupun tidak ke Cina Tapi saya akan melanjutkan postgraduate saya As an end Do a million steps To get sugar Dan terakhir Jika Niat awalnya sudah benar Allah Yang akan menelesaikan Proses akhirnya Ini Nama saya Namanya Delisma Dan ini orang tua saya Yang lagi Namanya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!